A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allah mengatakan Kata Allah Kalian persiapkan untuk menghadapi mereka Mereka ini adalah orang-orang yang benci dengan Islam Orang-orang yang memerangi Islam Ada, ada Orang-orang yang tidak suka sama Islam Iya Kita tahu bagaimana PKI Komunis membantai umat Islam Itu sejarah yang tidak bisa dipungkirin Dan kita tahu bagaimana Kondisi saudara-saudara kita yang berada di Uni Soviet pada waktu itu Umat Islam yang ada di sana Bagaimana komunis Memerangi umat Islam, melarang mereka Adan, melarang sholat, masjid ditutup Digembok masjid-masjid Cerita teman-teman kita yang dari Azerbaijan Yang dari beberapa pecahan Soviet itu Mereka seperti itu Maka apa yang perlu kita persiapkan? Persiapkan Segala kekuatan Yang kalian mampu dari segala kekuatan Kekuatan apa saja? Ekonomi Yang pertama ilmu tentunya Dan iman yang perlu dikuatkan Karena dengan ilmu dan iman Allah akan bantu kita Tapi kita tetap harus usaha kekuatan ekonomi Karena sering menyampaikan Mungkin sebagian sudah dengar bahwasannya Umat Islam harus memiliki ekonomi mandiri Harus membangun ekonomi yang mandiri Bagaimana yang dari hulu sampai hilir Itu dimiliki umat Islam Anak-anak kalau melihat Saudara-saudara kita yang kaya raya Anak tanya Bang-abang ini bosnya Muslim atau non-muslim? Non-muslim Akhirnya ujungnya ke non-muslim Kekuatan mereka Yang semakin kuat Umat Islam akhirnya hanya sekedar menjadi Ya Menjadi pegawai Dan usahakan muslim itu Memiliki jiwa untuk Membuka usaha Tidak menjadi pegawai Kebanyakan lulusan-lulusan kampus Indonesia itu Yang ada di benak mereka apa? Kapan saya daftar Daftar kerja Dia itu memang gak punya keinginan Untuk Untuk bekerja sendiri Yang di luar Kepingin punya usaha sendiri Mempekerjakan umat Islam Maka kita harus berpikir sekarang Bagaimana kita memiliki usaha sendiri Dan berusaha Dari yang kecil ya Bismillah Kemudian ilmu Olahraga Kita harus Seorang muslim itu kuat Yang kuat lebih dicintai Daripada yang lemah Kata Rasulullah SAW Kekuatan apa semuanya? Yang pertama iman tentunya Kekuatan fisik Jadi ingat Rasulullah SAW Mengatakan Man mata Walam yarhzu Walam yuhadith nafsahu Bil ghazwi Mata ala syukbatin minan nifat Hadith rahul muslim Barang siapa yang mati Dan dia belum berperan Dan belum pernah Ngomong sama dirinya Dia memperan Maka dia mati Di atas cabang kemunafikan Maka seorang muslim itu Harus punya cita-cita Kapan dia berjihad Di jalan Allah Sesuai dengan syariat Kita perlu mempertahankan NKRI Negara kita Seorang muslim harus Siapa sih yang berperan Mengusir Belanda Mengusir Jepang Kalau bukan kakek-kakek Kita yang muslim Yang mereka Sampai Titik darah Penghabisan Mempertahankan Negeri ini Dari penjajah Penjajah yang kafir Yang sampai hari ini Masih tersisa Dari sisa penjajahan itu Maka persiapkan Ketika antum olahraga Lari Ya Allah Harus lari Dan kasih kekuatan Ya Allah Suatu saat Kalau kau panggil aku Untuk menegakkan kalimat Aku sudah siap Perlu ada di diri setiap pusat Dan di negeri kita Kapan hari ada wacana Wajib militer Itu pentingnya Sehingga 200 lebih Penduduk Indonesia Semua siap Mempertahankan Negara kita Dan siap Untuk berjihad Di jalan Allah Jalan-jalan Maka kalau atum olahraga Ingat Sambil belajar Supaya jihadnya Tidak salah Orang kalau model semangat Doang Anamu jihad Kemana jihadnya Wallahu'ala Melihat ada orang kafir lewat Anam ini baru latihan mana Sela Jihad Beli sejihad Ini pembunuhan Dan Rasulullah S.A.W. Mengatakan Barang sampai Membunuh orang kafir Yang ada perjanjian Dengan umat Islam Dia tidak akan mencium Baru surga Yang perlu diingat Kekuatan yang pertama Ilmu Iman Dan ilmu Supaya kita tidak salah Jihad Akhirnya yang ada Mati kuat Yol Mati Ya Allah Hadhu Wallahu'ala Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.